Kau dan pengacaranku mungkin kalau diadu Bahmi sepikir dengan saya, kau masih di bawah, dan nanti bilang saya marah-marah. Ini bakat yang dikasih Allah. Bang Fahmi dan... Nggak lah, dia nggak kesalah sama aku. Nggak ya. Nggak mungkin capek aja. Lindungi kliennya Fahmi Bahmit Sekakmat Rasman Nasution yang hanya mampu berkoar-koar tetapi tidak tahu-menau cerdas masalah hukum. Menanggapi statement dari kuasa hukumnya FA kemarin. Apa ini? Iya ini telepon kami terus. Oh, bukan menanggapi, menjelaskan. Menjelaskan statement dari... Kemarin kan Bang Rasman itu berapi-api itu meluap-luap, artinya kayaknya kesel juga sama Bang Fahmi dan... Nggak lah, dia nggak kesalah sama aku. Nggak ya. Ya mungkin capek aja. Capek, mungkin kan udah malam sampai malam mungkin capek. Jadi, karena kalau orang capek itu mungkin nggak konsentrasi bicara aja. Benar, benar. Yang dilaporin siapa? Yang banyak lapornya yang banyak. Nih, gue katain lagi blow on, blow on. Nanti laku di mana juga, Ami sekalian melakukan untuk lawur Ami. Iya lah, iya kan orang tua. Ya, sekali lagi kan gue bilang, gue melakukan ini demi kebaikan. Ya, supaya apa, tidak dicontoh dengan anak-anak di luar sana yang ingin bebas tapi kelewatan. Terus jangan sampai nanti anak-anak perempuan di luar sana yang kemaja ketemu sama laki-laki macam sepadal ini. Ya, jangan sampai... Itu-itu aja sih. Ami, ini kan lemon jadi trend-trending di mana-mana. Sempat dibikin kue juga, kue ulang tahun. Dan sekarang jadi sound di mana-mana. Ami sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Kalau bisa bawa rejeki dengan cara lain, ya. Tapi di remix, nih, jadi lagu, nih. Ami di remix jadi lagu. Iya, bagus lagi. Jadi trend gimana, nih? Bagus. Kue ulang tahun ada bentuk lemon. Bagus. Daripada kue ulang tahun bentuknya tripangnya Fadel. Hahaha. 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 Berbeda dengan Rasman Arief Nasution, pengacara Nikita Mirzani, pahmi-pahmi lebih memilih diam dari banyak kewar-kewar. Tapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Ujung-ujungnya nanti freskom. Ya, freskom dan mundur dari pekuasa hukum. Saya bilang mungkin yang bukan kelurahan. Boleh mungkin, boleh tidak, kan? Nah, besok kalau ada seorang pengacara, dibinta jadi ahli oleh penyiri, terus Anda mengatakan bahwa ini tidak kena pikirkan. Masih, masih mengatakan bahwa ini. Jadi, saya sudah katakan ini atensi seluruh rakyat Indonesia, bahkan mancar negara, berhukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negaranya. Saya mau lihat, saya hibat apa dia dalam pembela diri. Dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang beka-beka dia. Kalau itu terjadi, yang dekat itu, saya akan kejar, saya akan ambil tindakan terhadap kau. Karena negara equality, we fold the law. Jadi, bukan saya dibilang marah-marah, memang. Persteruan Nikita Mirzani dan Rasman Arief Nasution bersama keluarga Fadil Bajideh ternyata semakin panas, semakin deruncing, melebar ke mana-mana. Apalagi pada saat on-pensi pers. Keluarga Fadil, yakni ayah Fadil, ya. Dia nampak blunder memberikan statement yang hal tersebut membuat Rasman Arief Nasution kaget. Sehingga ia membenarkan apa yang disampaikan, memberikan klarifikasi secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh ayah Fadil. Tentu hal itu dilakukan takut nanti terjadi bahwa dirinya dan keluarga Fadil Bajideh dilaporkan dalam kasus lain. Tasriah pencemaran dan hal-hal lain pada Nikita Mirzani. Dan tentu berbeda antara Rasman Arief Nasution dan Fahmi Bahamid. Fahmi Bahamid lebih baik tidak terlalu banyak ngomong. Tetapi nantinya dia bisa membuktikan apa yang dituduhkan dan laporan yang ia buat dengan kata lain, ya. Itulah perbedaan antara Fahmi Bahamid dan Rasman Arief Nasution yang cenderung berapi-api, ya. Dia memang pintar untuk berapologi dan tebal muka. Jadi tidak pernah rasa malu diberhentikan dari ketua. Pancasila dia mengaku hanya dinonaktifkan sementara, ya. Dinonaktifkan berarti dengan kata lain diberhentikan. Cuma beda kata, ya. Katanya diperhalus, dia tidak mengerti. Kalau kata-kata halus, halus mengerti katanya yang agak kasar-kasar, ya. Begitupun terkait juga bahwa ijasanya, ya, di tengah rai palsu. Karena memang dari diri sendiri tidak mengakui yang namanya ijasa, ya. Tidak terverifikasi. Ijasa Rasman Arief Nasution. Namun, ternyata masih banyak, ya. Orang yang minta dia untuk menjadi kuasa hukumnya. Padahal, S1 saja, dia tidak ada. Ya, pantas saja. Banyak yang menyampaikan bahwa dia akrabnya dengan Firdaus Owi Bolo. Yang memiliki halusinasi yang lebih tinggi, ya. Tentu, hal itu menjadi perhatian kita sekalian. Apalagi di kasus Nikita Mirzani. Di sini, di mana Nikita Mirzani berusaha melindungi anaknya. Dan hal tersebut ia lakukan nantinya agar menjadi contoh. Menjadi presiden bagaimana seorang ibu ayah nantinya ketika anaknya, ya. Anaknya dibuat, apa ya. Ada oknum yang melakukan tindak yang asusilah kepada putrinya. Tentu, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini patut dicontoh. Yang ini melaporkan mereka dengan apa yang dilakukan pada anak di bawah umur. Yang ini menggauli ataupun ngajak tidur bareng. Hari itu tidak diperbolehkan. Tentu hal yang cukup menarik. Bagi kita sekalian, kasus ini menjadi perhatian. Apalagi dengan Rasman yang sering-sering melakukan tes konfren. Tentunya hal itu cukup menarik. Bundir-bundir yang dilakukan oleh keluarga Fadil pun juga menarik. Dan banyak lagi yang pastinya akan disajikan. Agar kalian tidak penasaran berbagai hal. Seputar Rasman dan Nikita Mirzani Serta keluarga Fadil Bajideh Yang masih dalam proses penyelidikan oleh Polis Metro Jakarta Selatan. Bagaimanakah dengan aksi saling lapor mereka? Silahkan kalian kasih komentar menurut kalian semua. Dalam dugaan melakukan tindak pidana Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto pasal 3, 10, 3, 11 Tahun yang terjadi Jalan Rasuna Episentrum RT Garis miring RW Garis miring titik koordinat Setiap budi kota Jakarta Selatan Dimana saya laporkan? Tunggu besok lebih lanjut Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye